Hari ini berbicara di CSIS terkait ini yang memang relevansinya tinggi, very credible institution, dan terima kasih kami juga merasa terhormat, ada begitu banyak yang mulia para duta besar yang menyempatkan hadir. It is indeed a privilege and honor. We are very delighted that you are allocating your time, your busy schedule to attend this very important session organized by CSIS. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangan para Dubes-Dubes ini yang khusus hadir di sini. Nah, saya akan mulai dengan bercerita mungkin Pak. Saya di kantor, masih jadi ngurusin kampus, 2011. Duta Besar Kanada membuat appointment untuk diskusi. Kita waktu itu sering ngobrol diskusi, itu termasuk di sini CSIS, CSIS, Matema Internasional, Pak Dubes dari Kanada ini mau datang. Nah, saya kalau terima atau tamu mau datang, saya minta tolong dilihatin CV-nya. Paling tidak saya tahu sebelum beliau sudah sampai apa nih CV-nya. Saya baca CV-nya, dari Dubes Kanada ini. Lalu tertulis di situ desertasinya adalah The Spirit of Bandung and Independence Movement Across Afrika. Jadi, unik juga ini. Jadi, ketika dia datang saya tanya, Pak Dubes gimana ceritanya desertasi Bapak kok tentang Spirit of Bandung, Deklarasi Bandung. Terus dia cerita, saya baru lulus sarjana menjadi diplomat muda ditempatkannya di Afrika. Kemana saja saya berkeliling dan bertemu, semua orang menyebut Bandung, Bandung, Bandung. Apa ini Bandung? Sebagai orang yang dari Kanada, apa itu Bandung? Dan kemudian dia mencoba membaca, ternyata mereka cerita betapa inspirasi dari peristiwa Bandung itu luar biasa. Dan saya ketemu kira-kira 2011. Itu 56 tahun sesudah peristiwa Bandung. Lalu, di tahun 2015, peringatan 60 tahun KA. Saya dapat tugas di situ, among tamu, Pak. Among tamu siapa kepala-kepala negara yang datang? Nah, kebetulan saya dapat among tamunya itu pas ada dari Afrika Selatan, ada di bagian meja saya nih. Jadi, saya ngobrol dengan mereka, lagi-lagi mereka cerita. Kami tidak hadir, tapi cerita dari orang tua generasi sebelumnya tentang konferensi Asia Afrika itu luar biasa. Bahkan yang di sebelah saya dari Afrika Selatan dia cerita. Nelson Mandela semula mau berangkat. Tapi mereka waktu itu memutuskan, kalau Nelson keluar, dia mungkin tidak pernah bisa kembali lagi. Jadi, karena itu diputuskan Nelson tidak pergi. Dan benar, 5 tahun kemudian Nelson ditangkap dan baru dibebaskan 29 tahun kemudian. Apa yang terjadi, Pak? Kami, saya merasakan ditunjukkan ketika Indonesia hadir, ketika Indonesia aktif dan tidak transaksional, kita hadir memikirkan dunia, maka dunia mengingat dan dunia menetapkan kita sebagai referensi. Itu dilakukan di sana. Apa katanya? Kami kagum karena Indonesia merdeka sendiri. Yang kedua, kami kagum dengan ratusan bahasa dan utuh. Kami kagum dengan bangsa yang punya satu bahasa bersama. Kami sulit akur di sana. Ini cerita masalah-masalah itu. Ini menggunakan kita sebagai rujukan. Ini satu peristiwa yang saya alami yang menunjukkan bahwa ketika kita menyadari kami warga dunia itu berdampak. Yang kedua, pengalaman pribadi. Saya sekolah di Jogja. Tiba hari can tumbuh di Jogja. Kuliah di Jogja. SMA, saya dapat kesempatan mengikuti pertukaran pelajar. Tentu bahasa Inggrisnya masih abrakadabra. Namanya juga anak SMA kelas 2. Berangkatlah saya pertukaran pelajar ke Amerika. Dapat tempat di Milwaukee. Apa yang terjadi? Menuncul kesadaran. Saya warga Jogja. Saya warga Indonesia. Dan saya warga dunia. Lalu, peristiwa yang saya alami ketika 2011. Itu peristiwa di mana Indonesia dan pemimpin-pemimpin di Indonesia. Ali Sastromi Joyo. Kemudian Soekarno. Dan generasinya menempatkan Indonesia sebagai warga dunia. Bukan sekedar sebuah entitas terlepas dari dunia. Bagian dari komunitas dunia. Dan ketika perasaan itu ada. Maka kita berkiprahnya tiga level. Nah, kenapa saya sampaikan ini di awal? Sebelum kita bicara teknikalitis tentang policy. Menurut saya yang paling fundamental yang harus dikembalikan di dalam bangsa ini dan negara ini adalah kesadaran kolektif. Bahwa Indonesia, warga Indonesia adalah warga Indonesia dan warga dunia. Dan kepemimpinan selalu berbicara tentang dunia kita berpartisipasi, tidak absen, tidak menjadi penonton. Dan tidak memandang dunia semata-mata sebagai tempat lain tempat kita bertransaksi. Tapi kita anggota dari sebuah manusia, kemasyarakat, kemanusiaan yang selalu harus terlibat. Paradigma ini yang ingin kita kembalikan di dalam perjalanan ke depan republik ini. Jadi sesudah kita bicara paradigma itu baru nanti bicara tentang apa policy-policinya. Jadi ketika tadi bicara brand of Indonesia dan lain-lain. Karena kami ingin pandangan menjadi bagian dari dunia itu adalah sesuatu yang inherent. Kami merasakan juga Pak ketika kami bertugas di Jakarta. Pada saat kami bertugas di Jakarta. Jakarta ini kota terbesar di belahan selatan bumi. The largest megapolitan in the southern hemisphere is Jakarta. Tapi di begitu banyak forum kota dunia, Jakarta is very consistent in its absentism dalam kehadiran. Di seluruh forum konsisten kita. Jadi ketika kemudian 2017 kami mulai hadir, itu disambutnya seperti, ah akhirnya Jakarta datang lagi di klub-klub ini. Karena Jakarta betul-betul tidak menjadi bagian. Ada C40 World City Summit berderet. Itu Jakarta gak pernah menjadi bagian dari itu. We are big and we are nowhere. Lalu saya kumpulkan teman-teman di jajaran, saya bilang ini seperti, kita ini warga kampung, rumahnya nomor 4 terbesar di dunia, selalu bayar iuran kampung, tapi kalau rapat gak pernah ikut datang. Tapi tertip rapi, tidak mengganggu stabilitas kampung. Cuma kita gak pernah ikut di dalam rapat-rapat kampung. Cuma kita gak mengganggu. Gak boleh lagi. Indonesia tidak boleh lagi menjadi penonton di samping. Indonesia sudah harus aktif dan Indonesia harus di-recognize. Bukan hanya sebagai sebuah negara besar, tapi negara yang bisa jadi referensi. Terima kasih. Terima kasih.